Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat bertemu kembali adik-adik Hari ini materi kita adalah Robert Baden Powell Nah pada materi ini kita akan mengenal Siapa Robert Baden Powell Oke baik adik-adik Pramuka Sejati Hari ini kakak akan mengajak akadid Untuk lebih mengenal Robert Baden Powell Oke Robert Baden Powell atau Lieutenant General Robert Stebb Hanson Smith Baden Powell Barons Baden Powell Om G. CMG G. CVO K. C. B. K. S. C. G. D. S. 22 Februari 1857 Sampai 8 Januari 1941 Dia adalah seorang perwira angkatan darat Inggris Oke baik ya adik-adik Nah sekarang kita mengenal bahwa Robert Baden Powell ini merupakan Robert Baden Powell ini merupakan Lieutenant General ya Dia adalah seorang anggota Angkatan bersenjata Atau anggota militer Dari kebangsaannya yaitu dari Inggris Beliau lahir pada tanggal 22 Februari Tahun 1857 Dan beliau meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1941 Dan beliau merupakan seorang perwira angkatan darat Inggris Selain angkatan darat Baden Powell ternyata seorang penulis Serta pendiri dan ketua pramuka pertama dari gerakan pramuka di seluruh dunia Oke Bahwa Baden Powell ini dia Selain dari perwira angkatan darat Inggris Baden Powell juga seorang penulis Seorang penulis Dan sekaligus Dia adalah pendiri dan ketua pramuka pertama dari gerakan pramuka di seluruh dunia Oke adik-adik Ya Selain daripada itu Ada lagi hal yang harus Ada lagi hal yang bisa kita ketahui dari Baden Powell Ya Baden Powell mendirikan gerakan pramuka sedunia Dia tidak mendirikan gerakan pramuka ini seorang diri Melainkan Baden Powell ditemani oleh seorang adik Ya atau seorang saudaranya perempuannya Bernama Agnes Dari gerakan pramuka di seluruh dunia Pemandu putri atau gerakan pramuka Nah Baden Powell Menulis edisi pertama dari karya Manis Cotting Poor Boy Yang menjadi inspirasi bagi gerakan pramuka Dididik di Carter House School Baden Powell bertugas di angkatan darat Inggris Dari tahun 1876 hingga 1910 Di India dan Afrika Pada tahun 1899 Selama Perang Poor Kedua Di Afrika Selatan Baden Powell berhasil mempertahankan kota Dalam pengepungan Maveking Maveking Ya Beberapa bukunya Yang ditulis untuk Pengintaian militer dan pelatihan pramuka Di tahun-tahun Afrikanya Juga dibaca oleh anak laki-laki Pada bulan Agustus 1907 Ia mengadakan demonstrasi camp Camp Pramuka Pulau Brown Sea Yang sekarang dianggap sebagai awal dari kepramukaan Berdasarkan buku-buku sebelumnya Khususnya H2 Scotting Ia menulis Scotting Poor Boy Diterbitkan pada tahun 1908 Oleh Sir Arthur Pearson Untuk pembaca anak laki-laki Pada tahun 1910 Baden Powell pensiun dari tentara Dan membentuk asosiasi pramuka Oke baik ya Jadi pada tahun 1910 Baden Powell ini Beliau Dia Ya Menyatakan pensiun dari tentara Pensiun karena Usianya sudah memasuki usia pensiun Akan tetapi Pada masa usia pensiun Baden Powell Baden Powell tidak berdiam diri Melainkan Baden Powell membentuk asosiasi pramuka Baik adik-adik Selanjutnya adalah Ya Yang bisa kita ketahui Daripada Baden Powell adalah Dimana pada rally pramuka pertama Diadakan di The Crystal Click Pada tahun 1909 Para gadis berseragam pramuka hadir Memberitahu Baden Powell Bahwa mereka adalah pramuka Pada tahun 1910 Baden Powell Dan saudara perempuannya Agnes Baden Powell Memulai organisasi Girls' Guides Dan Girls' Code Pada tahun 1912 Ia menikah dengan Oli S.T. Claire Soames Ia memberikan bimbingan Kepada gerakan pramuka Dan pemandu putri Hingga pensiun Pada tahun 1937 Baden Powell Menjalani tahun-tahun terakhirnya Di Nyeri Kenya Dimana ia meninggal Dan dimakamkan Pada tahun 1941 Makamnya merupakan Monumen nasional Nah adik-adik Menarik sekali Kalau kita mengenal Baden Powell Lebih dekat Seperti ini Bahwa memang perjuangannya Di dalam gerakan pramuka Ini memang panjang Bahkan ketika Dia memasuki Rusia pensiun Dia tetap Tetap aktif Dalam gerakan pramuka dunia Sampai pada tahun 1941 Dia meninggal dunia Dan makamnya Merupakan Dijadikan sebagai Monumen nasional Ada lagi Yang bisa kita Ketahui Dari Baden Powell Agar supaya kita bisa Mengenal Baden Powell Lebih dekat Ya Dimana pada masa muda Baden Powell Baden Powell Adalah putra Dari pendeta Profesor Baden Powell Nah Ternyata pada masa mudanya Baden Powell ini Merupakan Anak daripada Seorang Agamais Agamais Yaitu pendeta Dalam surat terakhirnya Kepada pramuka Baden Powell Menulis Saya telah memiliki Kehidupan yang Paling bahagia Dan saya ingin Anda Masing-masing Memiliki kehidupan Yang bahagia juga Saya percaya Bahwa Tuhan Menempatkan kita Di dunia Yang periang ini Untuk bahagia Dan menikmati hidup Kebahagiaan Tidak datang Dari menjadi kaya Atau hanya Menjadi sukses Dalam karir Anda Atau dengan Memanjakan diri sendiri Setelah satu langkah Menuju kebahagiaan Adalah membuat Diri Anda Sehat dan kuat Saat Anda Masih kecil Sehingga Anda dapat Berguna Dan Anda dapat Menimati hidup Ketika Anda Seorang pria Studi alam Akan menunjukkan Kepada Anda Betapa penuhnya Hal-hal indah Dan menakjubkan Yang Tuhan Ciptakan di dunia Untuk Anda Nikmati Puaslah dengan Apa yang Anda Miliki dan Lakukan Yang terbaik Lihatlah sisi Baiknya Daripada sisi Suramnya Namun Cara sebenarnya Untuk mendapatkan Kebahagiaan Adalah dengan Memberikan kebahagiaan Kepada orang lain Cobalah Dan tinggalkan Dunia ini Sedikit lebih baik Daripada Yang Anda Temukan Dan ketika Giliran Anda Tiba Untuk mati Anda bisa Mati bahagia Dalam perasaan Bahwa bagaimanapun Anda tidak Menyanyiakan Waktu Anda Tetapi Telah melakukan Yang terbaik Bersiaplah dengan Cara ini Untuk hidup Bahagia Dan mati Bahagia Selalu berpegang Pada janji Pramuka Anda Bahkan setelah Anda berhenti Menjadi anak Laki-laki Dan Tuhan Membantu Anda Melakukannya Baden Powell Meninggal pada Tahun 8 Januari 1941 Makamnya berada Di pemakaman Santo Petrus Di Nyeri Kenya Batu nisannya Memiliki lingkaran Dengan titik Di tengah Yang merupakan Tanda jejak Untuk pulang Atau saya Telah pulang Istrinya Olive Pindah kembali Ke Inggris Pada tahun 1942 Meskipun setelah Dia meninggal Pada tahun 1977 Abunya Dibawa ke Kenya Oleh cucunya Roberts Dan dimakamkan Di samping suaminya Pada tahun 2001 Pemerintah Kenya Mendeklarasikan Makam Baden Powell Sebagai monumen nasional Oke baik Adik-adik Demikian Materi kita Dan Dengan Mengetahui Juga mengenal Baden Powell Lebih dekat Maka Semoga Adik-adik Lebih Semangat Dalam Mengikuti Kegiatan-kegiatan Pramuka Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Right Terima kasih.